Halo selamat siang, hari ini saya membahas salah satu soal SBMPTN tentang deret geometri Soalnya seperti ini, dia bilang diberikan sebuah deret geometri Dia bilang jika U5 nya, saya terus disini U5 sama dengan 48 Dan rasionya adalah minus 2 Terus dibilang sama dia Log U1 ditambah dengan log U2 Ditambah dengan log U3 Ditambah dengan log U4 Ini hasilnya sama dengan 6 log 2 Ditambah dengan 4 log 3 Jadi ada persamaan logaritma disana Pertanyaannya berapa nilai dari 2 U3 ditambah dengan 3 U2 Untuk sebuah deret geometri Jadi U5 nya adalah 48 R nya adalah minus 2 Dan log U1 ditambah log U2 sampai log U4 Ini sama dengan 6 log 2 ditambah 4 log 3 Pertanyaannya adalah 2 kali U3 ditambah dengan 3 kali U2 Sama dengan berapa? Ini yang akan kita coba kerjakan sebentar Nah untuk mengerjakan soal ini sebelum kita urusin yang logaritma panjang ini Kita beresin dulu untuk U5 dan R nya sama dengan 2 Kita tahu bahwa U5 dalam deret geometri itu adalah AR pangkat 4 Kalau ini nilainya adalah 48 dan R nya adalah minus 2 Kalau kita masukkan disini A minus 2 pangkat 4 sama dengan 48 Jadi A nya adalah 48 dibagi dengan minus 2 pangkat 4 ini adalah 16 positif Jadi nilai A nya adalah 3 Nah sebenarnya setelah kita dapat nilai A nya 3 dan R nya min 2 Kita sudah bisa langsung kerjakan ini Kita bisa langsung cari berapa U3 dan U2 nya untuk kita mencari berapa 2 U3 tambah 3 U2 Sudah dapat A dan dapat R nya sebenarnya Tapi sebelum itu kita coba pengen tahu apa sih gunanya fungsi persamaan logaritma ini Log U1 tambah log U2 dan sekian Sama dengan 6 log 2 tambah 4 log 3 Kita coba cek apa sih gunanya persamaan ini Oke dari yang logaritma ini ingat sifat logaritma kalau dia dikali Kalau dia ditambah bentuknya maka dia akan menguah menjadi kali Jadi yang ini saya buat langsung di bawah Ini menjadi log U1 kali U2 kali U3 kali U4 Gitu ya Ini asalnya tambah dia berubah menjadi kali Terus yang sebelah sini Pengali di depan menjadi pangkat ke belakang Jadi ini log 2 pangkat 6 kali dengan 3 pangkat 4 Saya langsung begitu ya Ini 6 nya pangkat ke belakang ini 4 nya pangkat ke belakang Dia tambah jadi kali seperti ini Oke Ini dari persamaan logaritma yang panjang ini kita ubah jadi begini Artinya kalau kita isi sekarang U1, U2, U3 nya semua dengan AR dan segala macam Berarti kita buat jadi ini log U1 adalah A U2 adalah AR U3 adalah AR pangkat 2 U4 adalah AR pangkat 3 Jangan lupa U2 adalah AR pangkat N-1 Oke Ini log saya biarkan 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 4 Nah sekarang kita lanjutkan Kita kalikan ini semua A nya berarti ini 1, 2, 3, 4 menjadi A pangkat 4 R nya menjadi Ini pangkat 1, pangkat 2, jadi ini pangkat 3, pangkat 6 R nya pangkat 6 Sama dengan log 2 pangkat 6 3 pangkat 4 Oh berarti kalau kita sudah dapat begini Ini artinya A pangkat 4 R pangkat 6 Itu sama dengan saya samakan dengan ini 3 pangkat 4 2 pangkat 6 Berarti ini hanya menunjukkan bahwa A nya sama dengan 3 Dan R nya sama dengan 2 atau min 2 Saya tulis min 2 biar sama dengan di atas Kenapa saya pilih min 2? Karena Min 2 pangkat 6 Itu sama aja dengan 2 pangkat 6 Karena dia pangkatnya genap Sehingga dia kalau pun negatif hasilnya sama Jadi sebenarnya Setelah kita dapat A nya 3 Dan R nya min 2 Yang tadi kita sudah hitung Pertama Sebenarnya persamaan logaritma ini Tidak diperlukan Jadi persamaan logaritma ini Sebenarnya tidak perlu kita Pusingkan dengan ini semua Ini hanya untuk membantu Untuk membuktikan bahwa Nilai A nya adalah 3 Nilai R nya adalah minus 2 Yang sudah kita dapat tadi Jadi kalau pun kita coba hitung Akhirnya hanya untuk menunjukkan bahwa A nya 3 R nya minus 2 Jadi persamaan logaritma ini Kita bisa abaikan Oke nah kalau kita sekarang kembali Pada pertanyaan yang ditanyakan di soal di atas Berapa 2 kali U3 Ditambah dengan 3 kali U2 Maka kita tinggal masukkan saja 2 kali U3 adalah AR pangkat 2 A nya adalah 3 R nya adalah Minus 2 Pangkat 2 Ini adalah U3 Ditambah dengan 3 kali U2 3 kali U2 itu adalah A nya adalah 3 U2 itu adalah AR R nya adalah minus 2 Ini adalah AR pangkat 2 Itu adalah U3 Ini adalah AR yaitu U2 Jadi saya tulis di sini Ini Itu AR pangkat 2 Itu sama dengan U3 Yang ini itu adalah AR Itu sama dengan U2 Jadi 2 U3 tambah 3 U2 Oke Sekarang tinggal kita hitung biasa Ini 6 6 ini 4 positif 24 Ditambah dengan Ini 9 Dikali dengan min 2 itu adalah Min 18 Jadi hasilnya adalah 6 positif Jadi 2 U3 Ditambah 3 U2 Hasilnya sama dengan 6 Kalau dalam pilihan ABCD nya disana adalah B Jadi sebenarnya dari awal saya sudah bilang Setelah kita dapat A dengan R Sebenarnya dengan mudah kita bisa langsung kerjakan untuk mencari 2 U3 tambah 3 U2 Cuma karena disini ada persamaan dalam bentuk logaritma panjang ini Maka saya penasaran untuk mencoba Apa sih gunanya persamaan ini Ternyata setelah kita cek Persamaan ini hanya untuk membuktikan bahwa nilai A dan R nya adalah benar A nya 3 R nya minus 2 Oke Jadi setelah kita masukkan biasa Hasilnya dapatnya adalah 6 Oke terima kasih sudah menonton video ini Jika ada masalah Ada pertanyaan yang ingin Anda tanyakan Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini Makasih Terima kasih sudah menonton video ini